Kota Bontang terus melakukan vaksinasi bagi para pelajar. Hingga kini vaksinasi pelajar sudah mencapai 30 persen. Vaksinasi pelajar Bontang telah mencapai 29,9 persen. Berdasarkan data terbaru dari target sasaran mencapai 18.929, telah tercapai sebanyak 5.662 pelajar. Capaian ini untuk dosis pertama bagi pelajar. Jurubicara Tim Satgas COVID-19 mengatakan, melonjaknya angka capaian itu lantaran 2 hari lalu 4 sekolah telah dilakukan vaksinasi oleh Badan Intelijen Negara. Total dosis yang disalurkan saat ini mencapai 2.000 dosis. Bahkan Dinas Kesehatan Kota Bontang menurunkan tim pendistribusian vaksin secara maksimal. Pemerintah Pusat telah memutuskan pelajar berusia 12 hingga 17 tahun berhak mendapatkan vaksin sebagai langkah untuk menangkal penyebaran COVID-19 secara masif. Sasaran usia ini sudah melalui mekanisme pemujian dan dinyatakan aman. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Sejak hari pertama masuk sekolah dengan pembelajaran tata pemuka terbatas di Kutai Barat, pelajar mengaku bersemangat karena banyak bertemu teman dan guru. Belajar secara langsung seperti ini diakui lebih mudah dimengerti oleh para siswa. Sejak diterapkannya pembelajaran tata pemuka terbatas sejak selasa lalu, sejumlah pelajar sangat antusias belajar secara langsung, selain dapat bertemu dengan teman dan guru di sekolah. Hal ini diungkapkan salah satu pelajar di SD Negeri 001 Busur, Barong Tongkok, Zahra Regina Cahya, mengaku belajar dengan tata pemuka lebih mudah dipahami karena dapat bertanya langsung. Sementara Kepala Sekolah SDN 001 Victorius Gereng menjelaskan, dia hanya telah mempersiapkan kelengkapan sekolah sesuai juknis, yaitu alat pencuci tangan, sabun, pisu, dan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu sekolah juga membatasi jumlah siswa yang masuk dengan sistem sesi dan hari turun sekolah berbeda-beda. Sebagian orang tua siswa mengaku akan mengizinkan anaknya untuk mengikuti belajar tata pemuka, jika sudah merasa yakin mengikutkan anaknya belajar tata pemuka. Mardans dari Kutai Barat melaporkan. Saudara kami senantiasa menghimbau kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktifitas.